Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Alhamdulillah saya harus semuakan Baik Seperti biasa Sebelum kita mulai pelajaran Pada pagi hari ini Mayalah kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita dapat Bermanfaat buat kita semua Di dunia walahirah Dan juga mayalah kita Berdoa apabila ada Orang tua kita Guru-guru kita dan teman-teman kita Yang sudah sakit Mayalah kita mendoakan Semoga diberikan kesembuhan Dan juga tak lupa kita berdoa Agar virus covid Pandemi 19 Segera berakhir Sehingga kita bisa bertatap muka Kembali dalam proses Belajar mengajar Berdoa dimulai Dapat diakhiri Silahkan dibuka LKS nya Disini antara materi Yang ada di LKS Sama yang ada di laptop saya ini Agak sedikit berbeda Karena saya ngambil di Buku paket Jadi lebih lengkap yang di laptop saya Insya Allah Tapi tidak ada masalah Selama kita mau belajar Kalian mau mencari sumber lain Di internet It's okay Kata guru bahasa inggrisnya Keberagaman Suku Agama Rah Dan antar golongan Dalam Bingkai Beneka Tunggal Ika Keberagaman Keberagaman adalah Keaneka ragaman Dari berbagai macam Yang berkumpul menjadi satu Misalnya saja Ibarat pelangi Kita tahu pelangi itu Beraneka warna Kalau misalnya pelangi itu Cuma satu warna Apakah indah Ya tidak B aja Tidak ada yang menarik-menariknya Sama saja Seperti warna hitam Merah Kalau cuman satu Yang gak ada Yang menarik Tapi Kalau dari berbagai macam Warna Itu kelihatannya Lebih indah Indonesia Ibarat pelangi Indonesia negara Yang beraneka Ragam Ada bermacam Agama Ada bermacam Macam suku Ada bermacam Etnis Budaya Bahasa Nah itu Yang menjadikan Indonesia negara Yang indah Nah keindahan itu Yang harus Kita jaga Selalu bersama Dari Faham-faham Ajaran Yang ingin Memecah belah Keutuhan Bahasa Indonesia Bineka tunggal Ika Tentu Waktu kalian SD Pernah mendengar Semboyan dari Bineka tunggal Ika Yaitu Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu Jua Satu Indonesia Silahkan Dibuka LKSnya Halaman 2 Arti Penting Semboyan Bineka tunggal Ika Bineka tunggal Ika Artinya Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu Jua Merupakan Semboyan Dari Bangsa Indonesia Yang Tercantum Dan Menjadi Bagian Dari Lambang Negara Indonesia Yaitu Pancah Silah Jadi Semboyan Bineka tunggal Ika Itu Ada Di Cakar Burung Garuda Itu Di bawah Ada Tulisannya Bineka Tunggal Ika Kenapa Kalau di kaki Karena Kita harus Mengegang Memegang Erat Tali Persatuan Tali Perbedaan Ini Begitu Karena Itu Merupakan Bentuk Atau Karakter Dari Jati Diri Bangsa Indonesia Itu Sendiri Makna Yang Terkandung Dalam Semboyan Bineka Tunggal Ika Itu Sendiri Di Halaman 5 Dibuka Makna Bineka Tunggal Ika Dalam Persatuan Indonesia Sebagaimana Yang Telah Digelaskan Oleh Bangsa Indonesia Terdiri Dari Agas Bermacam Suku Bangsa Yang Memiliki Kebudayaan Dan Adat Istiadat Yang Beragam Nah Ini Juga Negara Indonesia Disimpulkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Dan Dipertegah Dalam Undang-Undang RI Atau Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Yang Berisi Itu Salah Satunya Seekor Burung Garuda Sebagai Lambang Negara Berdiri Tegak Dengan Sayap Dikembangkan Kekiri Dan Kekanan Melambangkan Tenaga Pencinta Atau Semangat Pembangunan Jadi Kita harus Semangat Membangun Indonesia Melalui Kemampuan Atau Bidang Kita Masing-masing Yang Kemampuannya Di Bangunan Misalnya Ketika Kekarang Bekerja Ada Bekerja Di Bangunan Kalian Harus Membangun Yang Bagus Biar Tidak Cuma Kena Tio Kucing Langsung Robo Artinya Masuk Kasarannya Adalah Kerja Simtemenan Jangan Asal-asalan Membangun Suatu Bangunan Entah itu rumah Maupun lain sebagainya Kepala burung Menghadap Ke Kanan Melambangkan Kemajuran Kemujuran Atau Keberuntungan Jadi Dilambangkan Ke kanan Itu Melambangkan Suatu Keberuntungan Semoga Kita Semua Beruntung Amin Amin Burung Garuda Mampu Terbang Tinggi Ke Angkasa Raya Tanpa Kawan Melambangkan Cita-cita Yang Tinggi Keperkasaan Serta Kedahatan Bangsa Dan Negara Jadi Makna Dari Burung Garuda Yang Terbang Tinggi Itu Dilambangkan Bahwa Indonesia Itu Mempunyai Cita-cita Yang Tinggi Cita-cita Indonesia Tersantum Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Yang Berbunyi Mensejahterakan Kehidupan Rakyat Ikut Membela Negara Dan Lain Sebagainya Lukisan Burung Geruda Yang Seluruhnya Berwarna Kulis Emas Melambangkan Keagungan Terus Disini Kaki Burung Yang Mencengkrang Kuku Yang Dituliskan Bineka Tunggal Ika Melambangkan Kukunya Persatuan Dan Kesatuan Nah Sesuanya Bisa Kalian Baca Sendiri Pengertian Keberagaman Keberagaman Adalah Suatu Kondisi Masyarakat Yang Terdapat Banyak Perbedaan Dalam Segala Bidang Artinya Disini Kita Negara Indonesia Beraneka Ragam Dalam Berbagai Bidang Perbedaan Agama Suku Budaya Bahasa Dan Lain Sebagainya Keberagaman Tersebut Meliputi Agama Ras Dan Antar Golongan Keberagaman Sendiri Harus Kita Syukuri Alhamdulillah Karena Keberagaman Mempersatukan Aku Dan Kamu Sehingga Menjadi Kita Indonesia Nah Itu Meskipun Kita Berbeda Kita Tetap Satu Indonesia Nah Ini Yang Tidak Ada Di LKS Ini Di LKS Tidak Ada Silahkan Dicata Juga Faktor Faktor Penyebab Keberagaman Faktor Faktor Penyebab Keberagaman Yang Pertama Ada Tetap Strategis Wilayah Indonesia Kondisi Negara Kepulauan Perbedaan Kondisi Alam Keadaan Transportasi Dan Komunikasi Serta Penerimaan Masyarakat Terhadap Perubahan Nah Ini Yang Tidak Ada Di LKS Saya Lihat Tidak Ada Jadi Kalian Tulis Dan Cari Maknanya Itu Apa Tidak Apa Tapi Nanti Minggu Depan Kita Bahas Faktor Faktor Penyebab Dari Keberagaman Cukup Sekian Materi Kita Pada Minggu Pagi Ini Jangan Lupa Belajar Tetap Jaga Kesehatan Ingat Kalian Sudah Kelas 7 Mau Naik Ke Kelas 8 Kebiasaan Buruknya Dikurangi Kalian Hampir Satu Tahun Tidak Pernah Bertatap Muka Saya Yakin Dan Saya Juga Merasakan Bahwasannya Ilmu Yang Kalian Reset Ini Artinya Kurang Kurang Sempurna Karena Materi Yang Disampaikan Cuman Beberapa Puluh Menit Jadi Pastikan Banyak Tidak Fahamnya Saya Mohon Kalian Juga Belajar Sendiri Cari Cari Di Internet Dengan Cuman Mengandalkan Mata Pelajaran Atau Nunggu Gurunya Memberikan Video Pengajaran Terkadang Kita Tidak Melihat Video Cuman Menunggu Tugas Tolong Kebiasaan Itu Dirubah Hargai Usaha Bapak Ibu Gurunya Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh